Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Betul dengan saya Junus Muhammad Di channel Junusen dan salam abah Aku bisa aku hebat Nah baik teman-teman semuanya Di beberapa sesi Saya sering membuka Q&A Silahkan kepada para peserta untuk bertanya Dan akan saya jawab di channel Youtube Jadi awalnya saya Karena memang banyak sekali yang bertanya Akhirnya saya suruh nulis saja Dan insya Allah saya akan jawab satu persatu disini Jadi satu pertanyaan Dan satu pertanyaan yang hampir sama Akan saya satukan Nah jadi bagi teman-teman semuanya Kalau ada pertanyaan tentang SDM Tentang organisasi, tentang sekolah Boleh di kolom komentar disini Atau teman-teman boleh DM saya Atau boleh inbox ke media sosial yang ada Nah Beberapa waktu lalu Saya mengunjung beberapa sekolah Beberapa tempat Nah disana pertanyaannya Banyak sekali yang bertanya Mirip-mirip ya Kalau saya satukan Kang bagaimana agar kita mudah menghapal Dan bagaimana supaya kita Sukses di sekolah Berprestasi di sekolah Nah teman-teman semuanya Konsep yang paling pertama Adalah begini Jadi teman-teman semuanya Harus menjadi yang terbaik Versi diri Kamu sendiri Sekali lagi Konsep yang paling penting Kamu harus menjadi yang terbaik Versi dirimu sendiri Jangan versi orang lain Karena capek Kalau selalu kita mengikuti Kata-kata orang lain Jadi yang pertama apa Kita harus menjadi yang terbaik Versi diri Kita sendiri Jadi janganlah selalu mengikuti Kata-kata orang lain Kadang-kadang Kalau orang diikuti pun Ya Nggak baik juga Misal Ih kok ini begini Ini begini Harusnya gini-gini Eh kita udah ikuti Kata-katanya Ya biasa aja Harapan kita kan dipuji Apa gimana Ternyata enggak Nah jadi stop lah Anda Melihat Keluar Akhirnya apa Kita banyak melihat Kedalam Versi diri Kita masing-masing Jadi yang pertama itu Teman-teman jadilah yang terbaik Versi diri kamu sendiri Menjawab pertanyaan tadi Kang bagaimana Supaya menghapal Bisa ini Nah teman-teman semuanya Hapalan itu Seperti pribahasa begini Alah bisa Karena biasa Jadi teman-teman semuanya Pengen cepat menghapal Ya harus dibiasakan Harus sering Jadi teman-teman Jangan mengeluh Karena misalkan Kang saya sudah sering Belum bisa Belum bisa Mungkin Anda belum ketemu Waktunya Karena setiap orang Punya waktu yang Berbeda-beda Untuk sebuah hafalan Misal kita menghapal Al-Quran Ada orang yang bisa Hapal Al-Quran dalam umur 8 tahun Betul ya Tapi banyak orang yang menghapal Al-Quran Mampu menghapal dalam usia 30 tahun Misal kan gitu Atau bahkan 40 tahun Nah jadi Dalam menghapal Teman-teman semuanya Harus Pertama harus sering Yang kedua Harus continue Rutin gitu ya Jangan bilang betong Sekarang menghapal Besok enggak Besok enggak Makanya Kita harus Apa namanya Harus Istiqomah Jadi kalau menghapal itu Semakin Kita latihan terus-menerus Semakin hafal Coba deh Saya juga Sudah praktekan itu Dulu waktu Apa namanya Sekolah Waktu misantren Semuanya Ada hafalan ya Tahpin Nah semakin Sering dibaca Semakin hafal Dan Kemarin-kemarin pun Saya coba merujak Hapalan-hapalan Yang sudah saya hafalkan Ya cukup dibaca saja Jadi Kita baca Sudah Terus aja Bacanya Jadi jangan Sekali Harus sudah kali-kali Jadi kalau hafalan itu Begitu Apa namanya Konsepnya Nah Kang bagaimana Supaya kita Berprestasi Di kelas Begitu ya Ataupun Berprestasi Di sekolah Nah teman-teman Semuanya Kalau saya Yang saya lakukan Begitu Saya pun memang B aja Begitu ya Biasa aja Begitu Tapi Bagaimana Bagaimana Cara Supaya kita bisa Berprestasi Di kelas Nah kalau saya Diajari oleh orang tua Usen Kamu harus aktif Itu saja Sejujurnya Jadi Karena katanya Keaktifan kita Merangsang Kecerdasan Saya pernah baca Bahwa Kalau kita jalan Jalannya cepat Begitu Itu 30% Kecerdasan kita Meningkat Kalau jalan kakinya Cepat Nah teman-teman Semuanya Pengen Coba aktif Saya dulu Sejak sekolah Bahkan sampai sekarang Aktif di beberapa Organisasi Itu untuk Merangsang Keaktifan Sorry Merangsang Kecerdasan Karena semakin Aktif semakin Cerdas Cerdas itu Tidak hanya Dalam Apa namanya Dalam Nilai Dalam mata pelajaran Tapi Lebih jauh Depan Itu dalam Kehidupan Jadi teman-teman Semuanya Kalau pengen Sukses Di sekolah Di kampus Pesan saya Harus aktif Aktif organisasi Aktif Persualisasi Sosialisasi Kemudian juga Aktif Dalam Berbagai Kegiatan Jadi Kuncinya Teman-teman Harus Aktif Jadi Apa Pokoknya Teman-teman Semuanya Yang pertama Kalau kita Hapal Harus sering Karena Hapal itu Alah bisa Karena Biasa Untuk Kunci Sukses Di sekolah Karena Setiap orang Punya Potensi Berbeda-beda Jadi Dia sukses Di pelajaran Logisasi Tidak Nah Saran saya Kalau kita Pengen sukses Di sekolah Di kampus Aktif Berbagai Kegiatan Yang ada Di sekolah Atau di kampus Ada masing-masing Insya Allah Dengan cara begitu Kita Akan sukses Di sekolah Sekali lagi Sukses tidak hanya Berbicara Mata pelajaran Tidak Mata kuliah Tapi Berbicara Banyak hal Semua itu saja Dan Semoga Semoga Berlapat Sekali lagi Yang mau bertanya Boleh Silahkan Tidak Bisa tanya ke saya Di DM Atau di komen Di sini Sekian Teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Terima kasih Sudah like Comment Dan subscribe Jangan lupa share Video ini Supaya Apa Karena Share Teman-teman semuanya Ini Memberikan Motivasi Berbicara Terus Berkarya Sekian Sekian Terima kasih Assalamualaikum 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 Bye Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum